Nah ini soal anggarannya nih Bang Ray, kita ngomongin soal anggarannya gitu, saya mau secara pantas atau nggak, atau ideal atau nggak gitu ya, kalau kemarin kan kita lihat dari masa kampanye itu kalau nggak salah dananya anggarannya ini 460 triliun per tahun untuk anggaran makanan siang gratis itu hampir ya beda-beda sedikit lah sama bangunan IKN ya kalau nggak salah yang sekitar 500an sekian gitu. Nah ini masuk akal nggak bang Ray, setiap tahun pemerintah mengalokasikan 460 triliun, sorry bukan miliar, triliun bahkan. Iya saya tidak tahu, saya kan bukan ahli ekonomi, hitung-hitungnya saya nggak ngerti. Saya kalau ngangkanya kaget nggak bang Ray? Hah? Ya kaget, 400 triliunnya kaget saya. Saya dulu pernah di dalam satu forum yang, kan saya nggak terlalu, nggak ngerti ekonomi lah ya, ketiba yang ceritakan ke saya, Bung Ray tahu nggak bahwa dana yang dibutuhkan itu 400 triliun, saya awalnya anggap santai aja. Kalau 400 triliun kali 5 tahun kan artinya cuma sekitar 10 kali, berapa tuh? Ya cuma sekitar 10 kali, eh 90 kali sekian triliun per tahun. Itu bayangan saya kan, wah kalau begitu itu mungkin masih mati akal saya. Bukan, itu bukan hitungan per 5 tahun, 400 sekian itu, hitungan per 1 tahun. Nah saya terkejut, 400 triliun setahun. Ini pastilah akan ada korban. Korban apa? Ya mungkin infrastrukturnya dikurangi. Nah itu saya mau bicara ke situ, Bang Ray. Iya. Nggak. Langsung mungkin juga soal pembayaran hutang, hutang kita. Harus nego lagi pembayaran hutang. Dan sebagainya, dan sebagainya gitu. Nah. Pajak-pajak itu kemungkinan akan naik juga berarti ya Bang Ray? Di setangat mungkin bahwa pajak-pajak akan dinaik. Iya sangat mungkin bahwa pajak-pajak akan naik. Intinya adalah biaya 400 triliun itu dengan APBN kita yang sekarang sekitar 4.000 triliun saja kesulitan kok. Ya kan untuk membiayai aktivitas keseharian kita berbangsa dan bernegara. Apalagi dari sekitar 4.000 triliun itu dialokasikan hampir berapa itu? Ya segitulah ya. Itu untuk kepentingan makan siang gratis gitu. Nah pasti akan ada yang dikurangi. Pasti akan ada pelunjakan pembangunan yang harus bernegosiasi dengan makan siang gitu ya. Ya kalau tidak mau tidak mau harus ada pengetatan. Ya mungkin lah APBN apa namanya pajaknya dinaikkan. Mungkin harga BBMnya tidak lagi disubsidi. Mungkin PLNnya harga naik listrik ya. Nah gas apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah bisa dinaikkan. Ya beban biayanya yang ditanggung oleh masyarakat gitu. Itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah. Tadi kan Anda menyebutkan sekarang udah dihitung 15.000 per kepala kan. 12.000 per kasi. Nah sekarang pertanyaannya saya kurang ingat lagi. Waktu 400 triliun itu disampaikan. Dibagi sekian juta masyarakat kita akan menerima manfaat. 82 juta sekian juta. Nah itu tinggal dihitung itu. Tinggal dihitung. Apakah 500 ribu itu naik apa turun tuh. Kalau dia turun itu kan artinya sudah mulai nyari-nyari nih kan gitu loh. Kalau dia naik ya oke bagus kan. Nah itu dua hal tuh. Jadi 15.000 seperti yang dicanangkan oleh Pak Erlangga itu sebetulnya naik gak dengan asumsi 400 triliun per tahun itu gitu loh. Atau sebaliknya turun. Kalau turun itu artinya mulai nyari-nyari tuh kan gitu. Nah itu yang kedua. Nah itu yang kedua.